Intro Dilansir dari kompas.com, lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT menetapkan bahwa hasil SBMPTN 2022 rencananya akan diumumkan pada 23 Juni 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain kemungkinan lolos seleksi, kita pun harus siap jika kita termasuk yang gagal lolos SBMPTN 2022 Girls. Namun tenang ya, gagal lolos SBMPTN bukan akhir dari segalanya kok. Ada banyak jalur dan pilihan lain yang bisa kita coba sebab future everywhere. Di antaranya adalah dengan memilih buat gap year. Bukan hanya karena gagal SBMPTN, gap year jadi pilihan juga didasari pada kebutuhan kita. Misalnya kita memilih gap year karena pengen kuliah di luar negeri atau karena masalah ekonomi. Terkait hal itu, buat kita yang memilih gap year atau mengambil jeda dulu sebelum akhirnya menentukan pilihan selanjutnya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan loh. Penasaran apa saja yang bisa kita lakukan selama gap year? Cewebang.id punya rekomendasi 5 kegiatan yang bisa kita lakukan selama gap year? Pastinya bermanfaat dan seru banget. Yang pertama, isi dengan persiapan lagi buat ujian di tahun depan. Kalau kita gagal di tahun ini dan memang benar-benar ingin masuk PTN dengan beberapa alasan, kita bisa tunggu 1 tahun ke depan untuk mengikuti SBMPTN lagi ya. Buat kita yang memilih gap year, kita bisa mengisinya dengan berbagai persiapan dan pelajari materi dengan lebih baik lagi selama 1 tahun ke depan. Kita bisa riset lagi tentang kampus dan jurusan yang kita tuju, hingga susun lagi strategi baru yang harapannya bisa berhasil di tahun depan. Selain itu, kita pun bisa melakukan persiapan lebih dalam lagi dengan belajar secara mandiri dan latihan mengerjakan berbagai variasi soal. Kemudian, kerja sampingan atau magang. Selama rentang jeda tersebut, bisa kita coba buat bekerja sampingan loh. Yap, kita bisa kerja sampingan, kerja paru waktu, ataupun bikin usaha guna menambah tabungan untuk kuliah sembari menunggu SBMPTN selanjutnya. Bisa juga dengan mencoba magang sesuai dengan soft skill yang kita miliki. Bakalan menambah pengalaman dan relasi juga deh. Selanjutnya, upgrade kemampuan dan ikutan kursus singkat. Selain kembali belajar dan mempersiapkan diri agar UTBKS-BMPTN selanjutnya lebih baik, kita juga mengisi waktu tersebut dengan berbagai short course dan upgrade kemampuan diri. Selama rentang waktu tersebut, ada banyak loh kemampuan yang bisa kita pelajari guna menambah pengalaman dan juga relasi. Mulai dari kemampuan public speaking, ikutan kursus coding, belajar terkait marketing, atau berbagai hal terkait desain. Bakalan seru dan pastinya bermanfaat banget di kemudian hari. Kita bisa pilih yang memang kita sukai, yang menarik dan pengen banget kita coba, atau yang kita rasa sejalan dan mendukung goals atau impian kita. Oh iya, kalau kita memilih gap year karena mau kuliah di luar negeri, selama rentang waktu tersebut tentunya kita gunakan untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan terkait perkuliahan kita di luar negeri ya. Lalu, menekuni hobi. Selain itu, kita juga bisa mengisi jeda waktu tersebut untuk lebih menekuni hobi girls. Bisa jadi karena kesibukan kita selama ini, ada beberapa hobi yang jadinya kita tinggalkan. Nah, selama gap year, inilah waktunya untuk kembali menekuni ataupun mengembangkan hobi tersebut. Giat menjalani hobi juga bisa menambah kreativitas kita loh. Nah, jadi girls' inspiration yang berpikir kreatif, kita bisa kok menjadikan hobi yang kita tekuni sebagai salah satu sarana menambah pemasukan. Jadi, jangan ragu buat mencoba, mengeksplor, dan mengembangkan hobi kita lebih jauh girls. Selain itu, kita juga bisa menghabiskan waktu buat sesekali traveling. Dari kegiatan traveling, kita bisa banyak belajar hal-hal baru loh. Sebab kita akan ketemu dengan orang, komunitas, dan budaya yang baru. Ini jadi salah satu persiapan juga sehingga kita nggak kaget dengan karakter orang yang beragam saat masuk jenjang perkuliahan nanti. Kita juga bisa mengisi waktu gap year dengan lebih banyak menghabiskan waktu bareng keluarga. Siapa tahu tercetus ide buat bikin proyek seru sama keluarga atau saudara kan? Misalnya, buat buka geret sel bersama, yang selain jadi ajang beres-beres lemari, juga bisa menambah pemasukan loh. Nggak bakalan bingung lagi deh, selama gap year bisa kita isi dengan berbagai kegiatan bermanfaat tersebut. Yakin bahwa future everywhere, sehingga kita pun bisa sukses dengan berbagai cara. Semangat ya girls! Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya CewekBanget.id Lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya girls! Sampai ketemu di Cewek Banget Update selanjutnya! Terima kasih telah menonton!